Nah, kita siapkan cabai Cabai rawit saya gunakan Kemudian seperti biasa, objek glass kita bersihkan dari kotoran Kita menggunakan tisu beralkohol Di sini saya menggunakan dua cabai, yaitu hijau dan merah Kita ingin melihat apakah di cabai hijau ada kromoplas Karena kromoplas hanya ditemukan di buah yang sudah masak Nah, ini kita sayat tipis epidermis dari cabai ini Setipis mungkin Sehingga kita bisa melihat selnya dengan jelas Kemudian kita taruh di objek glass Opesimennya Saya juga nanti akan membuat Kemudian diberikan atau diteteskan air Seperti biasa Kemudian kita tutup menggunakan cover glass Seperti biasa 45 derajat Kemudian letakkan dan dirapikan Kemudian bisa diamati ke mikroskop Seperti biasa kita turunkan dulu meja preparat Jangan keburu-buru, putar revolver Untuk perbesaran lemah Kemudian kita letakkan di meja preparat Dan kita naikkan dulu baru kita amati Sambil diturunkan Cabai yang tadi ini cabai hijau ya Jadi tidak terlihat merah Karena biasanya Merah itu adalah Biasanya plastida Yang jenisnya namanya kloroplas Eh, kromoplas Kromoplas kalau yang hijau Kloroplas Kalau yang merah itu Orange itu juga kromoplas Jadi Itu salah satu jenis plastida juga Jadi kalau yang hijau ini Belum kelihatan Karena biasanya dijumpainya Kalau yang warna kromoplas itu Di buah-buah yang sudah matang Nah, ini kromoplasnya itu yang Merah-merah ini Orange-orange Nah, pada Ini satu sel Satu sel nanti kita akan jumpai Yang namanya Plasmus dismata Ya, Plasmus dismata itu adalah Semacam juluran jembatan Antara satu sel dengan sel yang lainnya Untuk Pertukaran Protoplasma Atau benda-benda hidup Yang ada di Cairan yang ada di dalam sel Nah, ini ya Ini Ini ada Plasmus dismata nih Kalau Kalau kita Spose Ini ada garis Sini ini kecil Ini adalah Plasmus dismata Ini juga ada Plasmus dismata Jadi garis-garis Ini sel Ini sel Nah, disini ada Ini ya Ini ada garis Plasmus dismata Nah, ini adalah Plasmus dismata Yang saya lingkari Karena tadi pakai video Kamera saya jelek ya Jadi ini mungkin juga Tidak terlalu kelihatan Karena pakai kamera HP Ya, maklumlah Saya tidak punya kamera yang Langsung ke mikroskop Tapi kalau di lab ada Di lab bugi Nah, ini saya ambil dari referensi Juga ada Plasmus dismata Yang terlihat ini saya ambil dari web Jadi yang merah-merah Tadi ada Chromoplast Atau yang orange-orange itu Terima kasih telah menonton!